Musik Tingginya curah hujan di Bojonegoro beberapa akhir hari ini menyebabkan sungai Bengawan Solo meluap dan merendam ke pemukiman warga. Ratusan rumah dan jalan raya serta area persawahan di Kabupaten Bojonegoro terendam banjir. Kita bisa lihat untuk debit air saat ini sekitar pukul 10.47 malam itu mencapai 15 meter. Air juga mengenangi Kelurahan Ledok Pulon, Bojonegoro pada Jumat malam. Pemukiman penduduk yang berada di bantaran sungai Bengawan ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1 meter. Tidak hanya merendam jalan-jalan desa, banjir juga mengenangi rumah warga dan sawah. Warga pun berusaha memindahkan barang-barang berharganya ke tempat yang lebih aman lagi. Dan untuk menuju rumah warga yang berada di daerah pinggir Bengawan Solo, mereka menggunakan batang pohon pisang yang dijadikan satu dan dirakit seperti yang di belakang ini. Tentunya mereka mempunyai inisiatif dalam bagaimana caranya agar mereka tetap bisa menuju ke rumah dan menjaga barang yang belum bisa terselamatkan. Sampai sekarang masih segini. Itu yang di depan sana, di rumah saya. Itu mulai jam berapa ya Pak? Mulai tadi pagi jam 6, mulai masuk ke halaman rumah itu jam 6. Untuk yang korban istilahnya, untuk yang... Aku pun banjir. Itu mereka itu masih stay, tetap mengguni rumahnya. Jam di rumah, soalnya kan kita takut nanti kalau ditinggal, ada yang orang masuk yang gak bertanggung jawab gitu. Makanya tetap di dalam rumah. Untuk menjaga sesuatu gitu. Biasanya sampai bulan apa ya Pak untuk terjadinya banjir seperti ini? Ya gak pasti lah. Kadang-kadang Desember sudah banjir. Kadang Januari baru banjir. Kayak ini Februari baru banjir. Kan gak pasti. Betul. Untuk Februari ini kayaknya banjir yang paling besar juga dari kemarin. Yang dildo ini paling besar ini? Paling besar ini Pak ya. Untuk program pemerintahnya, maksudnya sudah adakah bantuan yang secara langsung turun? Belum ada sama sekali. Bahkan cuma... Gimana ya, dari pemerintah itu cuma diling-diling doang, gak pernah ngasih apa-apa. Sampai sekarang belum ada. Kalau menurut banjir dengan untuk warga sekitar, kira-kira memang sudah membutuhkan apa belum Pak? Ya sudah membutuhkan. Karena mungkin terisolir gak bisa aksesnya juga. Ya enggak. Kalau aksesnya kesini tetap bisa. Cuma sampai sekarang belum ada apa-apa. Oh seperti itu. Belum ada bantuan. Harapannya banjir dengan Pak? Ya paling enggak. Sebagai orang yang kecil kan. Paling enggak ada bantuan dari pemerintah lah. Tapi sampai sekarang belum ada sama sekali. Itu yang saya utamakan untuk yang lebih dalam itu kayak misalnya pelampung. Pelampung kan nanti kalau ada yang mau keluar masuk kan enggak ngebak gitu loh. Enggak sampai masuk akhir. Itu sampai sekarang pun belum ada. Menurut Bupati Bojonegoro yang akrab dipanggil Kang Yoto, mulai pukul 6 petang tadi diperkirakan sungai Bengawan Solo akan memasuki periode yang sangat tinggi. Untuk wilayah kota Lodok dan sekitarnya dan daerah Sumbang Timun, Trucuk, Bojonegoro serta arah ke timur akan mengalami banjir yang cukup besar. Gedung serbaguna sudah dipersiapkan oleh Bupati Bojonegoro. Begitu juga tim kesehatan tentunya dengan TNI Polri juga sudah disiapkan menutup beberapa akses jalan untuk warga di sekitar aliran sungai Bengawan agar tetap aman dan terkendali. Tetap siaga, jaga-jaga dan semangat. Himbuan dari Bupati Bojonegoro. Tetap bersama IR Informasi Regulasi. Terima kasih.